Dan di prediksi, harga karet ini akan mengalami kenaikan dan peningkatan tentunya di puncaknya ya, untuk harga karet tertinggi. Itu diperkirakan Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouCam ADK. Hari ini hari Senin, tanggal 27 November tahun 2023. Dan tentunya hari ini saya masih berada di perkebunan karet. Dan hari ini juga saya akan mengabarkan mengenai kabar dan informasi untuk harga karet harian untuk hari ini. Ataupun harga karet yang masih basah. Dan untuk harga karet hari ini, untuk harga karet harian ya teman-teman ya. Hari ini mengalami kenaikan untuk harga karet harian ini. Kenaikan untuk harga karet harian hari ini sebesar 200 rupiah per kilonya. Dan tentunya teman-teman ya, perlu juga teman-teman ketahui ya. Harga karet ini akan meningkat ataupun mengalami kenaikan pada puncaknya nanti ya. Ini diperkirakan. Dan di prediksi ya, puncak untuk kenaikan harga karet ini itu diperkirakan di tahun 2024 yang akan datang ya. Ataupun di tahun 2025. Harga karet ini akan mengalami peningkatan ataupun kenaikan. Dan diperkirakan kenaikan harga karet di tahun 2024 nanti ini bisa mencapai harga atau angka 30 ribu ya. Sampai dengan 35 ribu. Itu prediksi ya, perkiraan ya. Perkiraan ini, ini biasanya bisa terjadi ya. Karena mengapa ya? Di tahun-tahun ini harga karet ini belum begitu stabil ya. Banyak sekali ya, di daerah-daerah lain ya. Tempat sahabat-sahabat kita ya, atau teman-teman kita ya. Di beberapa daerah. Contohnya saja ya, di daerah Lampung ya. Di daerah Lampung saat ini, harga karet ini masih di kisaran harga 8.500 ya. Sampai dengan 9.000. Begitu juga dengan sahabat kita atau teman kita ya. Yang berada di daerah Kalimantan. Di daerah Kalimantan Selatan saat ini ya, harga karet ini masih di kisaran harga 8.500 sampai dengan 9.000 ya. Jadi ini masih ada ya, dan masih banyak sekali perbedaan mengenai harga karet ini ya, di masing-masing daerah. Dan nantinya teman-teman ya, teman-teman petani karet, ini juga perlu teman-teman ketahui ya, ini adalah kabar baik dan tentunya kabar gembira buat seluruh petani karet yang ada di Indonesia. Prediksi dan perkiraan ya, kenaikan harga karet ini nanti akan melonjak atau pada puncaknya, ini diperkirakan di tahun 2024 ataupun di tahun 2025. Perkiraannya ya, diperkirakan dan diprediksi harga karet ini bisa mencapai harga 30.000 sampai dengan 35.000 ya. Dan tentunya ini harapan kita semua ya, harapan dari seluruh petani karet yang ada di Indonesia saat ini. Karena selama ini memang petani karet ini mengeluhkan ya, dan selalu mengeluh mengenai harga karet ini. Di tahun 2023 dan sebelumnya, ini harga karet ini belum meningkat ya, dan belum mengalami kenaikan. Tapi untuk harga karet di saat ini ya, di bulan November ini, ini memang sudah berangsur meningkat. Walaupun peningkatan ataupun kenaikan harga karet ini tidak begitu cepat ya, harga karet di tahun ini, di bulan November ini, ini harga karetnya naik atau meningkat itu secara bertahap ya. Mungkin di daerah-daerah lain, harga karet ini belum begitu merata. Namun, peningkatan atau kenaikan untuk harga karet ini, ini puncaknya nanti diperkirakan dan diprediksi ya. Di tahun 2024 nanti, ataupun di tahun 2025 nanti. Dan baiklah teman-teman ya, saya akan langsung saja ya, mengabarkan mengenai kabar dan informasi untuk harga karet harian untuk hari ini. Ataupun harga karet yang masih basah. Di tingkat petani tentunya. Dan hari ini, hari Senin, tanggal 27 November tahun 2023 ini, harga karet harian ataupun harga karet yang masih basah, hari ini masih dibanderol dengan harga 9.700 rupiah. Sampai dengan 9.900 rupiah per kilonya. Itu untuk harga karet harian untuk hari Senin ini ya. Di tanggal 27 November tahun 2023 ini. Dan saya berharap ya, buat seluruh petani karet Indonesia, terlalu semangat ya, beraktifitas mengurus perkebunan karetnya. Karena diperkirakan dan diprediksi, harga karet ini akan mengalami kenaikan dan peningkatan tentunya di puncaknya ya, untuk harga karet tertinggi. Itu diperkirakan di tahun 2024 nanti, ataupun di tahun 2025 nanti, harga karet ini bisa mencapai harga Rp30.000, ataupun sampai dengan harga Rp35.000 ya. Tentunya itu harapan kita semua. Dan mungkin itu saja teman-teman ya, informasi untuk harga karet hari ini ya. Semoga informasi yang saya bagikan di kesempatan hari ini, bermanfaat buat seluruh petani karet yang ada di Indonesia. Cukup saja, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.